selamat menikmati selamat menikmati di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah para putri senang sekali memandang dan mencium bunga melati hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain putri yang pertama wah indah sekali bunga-bunga di taman istana ini datang putri kedua hey lihat bunga melati itu warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini putri pertama hmm aromanya melati memang harum aku sangat menyukainya si bunga sedang malam aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu datang si bunga angrek iya padahal dirimu berbunga kecil berdaun besar dan berbatang keras datang si bunga marom biru walaupun engkau harum namun mudah layu jika dijadikan pajangan di pas bunga karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu di pajang disana bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merubah udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersedakan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri bunga sedap malam ternyata aroma harum mengundang para kumbang datang tanpa dirimu taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang maafkan aku melati datang si bunga angrek aku juga mau minta maaf melati selama ini aku iri padamu ternyata keberadaan sangat bermanfaat untuk kami datang si bunga biru selama ini aku juga berburuk sang kepadamu melati aku minta maaf ya bunga melati aku sudah memaafkan kalian teman-teman sekarang kita bisa berteman tanpa ada perasaan gak buruk itulah percakapan antara si bunga melati dan bunga sedap malam bunga angrek dan bunga biru kita lanjutkan klas 3 tuliskan empat tokoh yang ada pada dongang beserta dengan karakternya ya ada empat tokoh ya ayo kira-kira bisa klas 3 ya kita lihat yang pertama ya putri 1 dan 2 gimana karakter si putri 1 dan 2 ini dia karakternya suka pada bunga-bunga nah itu dia karakternya ya kita lanjutkan yang kedua bunga angrek dimana karakter bunga angrek iri hati berani meminta maaf itu dia karakternya yang ketiga bunga mawar biru ya sama dengan bunga angrek ya iri hati berani yang keempat bunga melati baik hati baik hati sabar dan pemaaf itu dia karakter keempat tokoh tersebut ya oke kita lihat lagi anak klas 3 perhatikan ya pernahkah kamu melakukan kesalahan ya setiap manusia bisa dikatakan pernah melakukan kesalahan dengan anak klas 3 ya apa yang kamu lakukan saatlah melakukan kesalahan iya iya pasti yakin pak bapak ya semua pasti minta maaf ya benar ketika kita melakukan kesalahan sebaiknya meminta maaf dengan meminta maaf kita akan merasa lega hubungan dengan orang lain akan tetap baik untuk meminta maaf diperlukan keberanian anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan ya saya yakin bapak yakin ya anak klas 3 dimanapun berada semuanya anak-anak pemberani ya oke ceritakanlah pengalamanmu meminta maaf kepada teman ya anak klas 3 apa kira-kira pengalamannya ya disini sudah bapak buat ya perhatikan ya biar bapak membacakan untuk kita semuanya aku pernah melakukan kesalahan kepada ibu aku pergi bersepeda bersama teman-teman tanpa minta izin terlebih dahulu saat bersepeda bersama teman-teman mendadak sepedaku tersandung batu sehingga aku terjatuh lututku berdarah rasanya sakit sekali aku pun jadi teringat ibu beliau pasti mencemaskanku aku pulang ke rumah diantar teman-teman ibu terkejut melihat lututku yang berdarah ibu langsung mengambil ubat luka dan mengobatiku aku merasa bersalah aku pun meminta maaf kepada ibu karena tidak meminta izin ibu memaafkanku dan menasihatiku ibu berkata bahwa ketika aku meminta izin ibu pun mendoakan keselamatanku di perjalanan sehingga aku bisa terjaga dari segala marah bahaya itu biar contoh pengalaman anak-anak ya di luar itu pun bisa anak-anak kelas 3 buat ya mungkin teman sebangku minta maaf ya bisa disertakan ya oke kita lanjut lagi manfaat tumbuhan selain memberikan oksigen juga untuk tempat berteduh di bawah pohon yang rindang kita akan merasa segar dan sejuk kita dapat terlindung dari singatan sinar matahari Dayu dan teman-teman di kelas 3 melakukan kegiatan olahraga lapangan sekolah Dayu cukup teduh karena ada beberapa pohon rindang di sekitarnya mereka melakukan gerakan seperti gambar berikut ini ya perhatikan ya oke yang pertama itu ada badan berdiri tegak yang kedua rentangkan tangan ke samping ya perhatikan yang ketiga ada puterlah tangan ke depan 3 kali dan ke belakang 3 kali dan yang keempat badan berdiri tegak yang kelima rentangkan kedua tangan ke atas yang keenam liukan badan ke samping kanan dan ke kiri yang ketujuh liukan badan ke kanan atas liukan badan ke kiri atas yang keelapan dan sembilan liukan badan ke atas melenting badan perhatikan seperti gambar karik karikatur berikut ini ya ada gambar bergerak disini sudah bawa buat ya perhatikan ya anak kelas 3 ya seperti gambar berikutnya semoga bermanfaat buat anak dari kami semuanya untuk siapa siapa pun yang menonton video ini semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan sekian dan terima kasih